Dua orang di atas, dua orang di atas. Rasa senang, itulah yang dirasakan warga kurang mampu saat mendapatkan bantuan sembako gratis yang diberikan oleh Satuan Brimob Polda Sultra dan TNI Yonif 725, Warwagi Kendari. Salah satunya adalah Pandi. Warga Baruga ini mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Mengingat keseharian yang bekerja sebagai tukang las, kini sepi orderan di tengah pandemi dan penghasilannya berkurang. Kita sangat bersyukur sekali Pak atas adanya bantuan dari bapak-bapak berimob ini. Sangat membantu untuk kami juga. Di mana keadaan sekarang yang kita tahu dalam pandemi ini, kita mencari ala kendarnya. Dan kami untuk kedua kali saya sangat bersyukur atas bantuan dari bapak-bapak berimob ini. Kesehariannya apa, pekerjaannya apa? Keseharian kami, ya ini baik tukang las. Pembagian sembako terhadap warga kurang mampu dilakukan TNI Polri sebagai bentuk sinergitas dalam membantu warga di tengah pandemi. Brimopolda Sultra bersama TNI Yonif 725, Warwagi memberikan bantuan 100 paket sembako di enam titik wilayah di kota Kendari dengan menyasar warga ekonomi menengah ke bawah. Kita melaksanakan kegiatan rutin, sinergitas TNI Polri yang dilakukan dalam bentuk kegiatan memberikan bantuan sosial secara bersama-sama dengan rekan-rekan kita dari 725 Batalan Warwagi. Harapannya dengan bantuan ini apa seperti apa? Ya, harapannya ke depannya bahwa kita selalu dekat dengan masyarakat, kemasan seluruh kegiatan tugas kita bersama-sama dengan TNI apapun tugas yang kita amban. Selalu bersinergi menghadapi segala kegiatan maupun tugas di lapangan. Selain membagikan paket sembako, TNI Polri juga membagikan masker dan vitamin kepada warga guna memperkuat imunitas. Tim Liputan melaporkan dari Kendari.